Intro Halo guys, balik lagi bersama nyaris terkenal Rusia diakini memiliki sekitar 3.000 hingga 6.000 hulu ledak nuklir taktis Jumlah ini turun secara signifikan dari pendahulunya yaitu Uni Soviet Yang memiliki setidaknya 13.000 dan sebanyak 22.000 hulu ledak taktis pada akhir perang dingin tahun 1991 Meski begitu, Rusia terus memiliki hulu ledak nuklir paling taktis di dunia Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan berubah dalam waktu dekat Pertama, hal yang paling mendasar bagian dari kesulitan dalam mengukur persediaan senjata nuklir Adalah tidak adanya definisi teknis yang diterima secara luas dari istilah-istilah seperti hulu ledak taktis dan strategis Sebaliknya, istilah-istilah ini adalah perkiraan kasar tentang apa yang seharusnya dilakukan senjata itu Dikutip dari National Interest, hulu ledak strategis dianggap sebagai senjata nuklir Yang digunakan untuk melawan infrastruktur musuh seperti kota, pusat komando, pusat industri, dan lain-lain untuk tujuan strategis Sebaliknya, hulu ledak taktis digunakan di medan perang sebagai bagian dari pertempuran militer yang sedang berlangsung Tidak ada garis pemisah yang tegas antara kedua kategori ini Situasi yang semakin dipermasalahkan oleh standar yang tidak konsisten antara berbagai negara dan kerahasiaan yang melekat seputar senjata-senjata ini Namun, Barat telah mampu mengumpulkan data yang cukup dapat diandalkan mengenai susunan kasar dari kekuatan nuklir taktis Rusia Pemilik terbesar nuklir taktis Rusia, kemungkinan besar adalah Angkatan Laut Senjatanya termasuk tarian rudal kaliber yang diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Yang dapat dioperasikan di berbagai kapal Rusia termasuk kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir YASEN Dan frigate kelas Admiral Gorskob baru-baru ini Lalu ada Angkatan Udara yang terutama mencakup pembemerinti modern TU-22M3 dan TU-22M3M Rudal hipersonik berkemampuan nuklir yang diluncurkan dari udara KH-47M2 Kinzhal, Rusia Mewakili ancaman yang sangat mencolok sebagai senjata nuklir taktis yang sangat sulit untuk dicegat dalam banyak situasi Meskipun SU-57 dikabarkan memiliki beberapa kemampuan senjata nuklir yang terbatas Pembom PA-KDA mendatang diharapkan dapat mewakili generasi mendatang dari kemampuan rudal nuklir yang diluncurkan dari udara Rusia Sementara itu pasukan darat Rusia sedang dimodernisasi dengan sistem rudal berkemampuan nuklir Iskander-M Meskipun bukan gambaran yang lengkap, daftar singkat ini tetap menunjukkan bahwa hulu ledak nuklir berkembang miak secara luas di seluruh Angkatan Bersenjata Rusia serta sumber investasi lebih lanjut yang konstan Terima kasih telah menonton